Intro Memasuki era normal baru, manajemen PT. Kereta Api Indonesia Repisi Regional 1 Sumatera Utara Kembali mengoperasikan perjalanan frekuensi jarak jauh Mengoperasikan kembali 4 KA reguler jarak menengah Kereta Api Seribilah Premium tujuan Medan Rantau Perapat sebanyak 2 KA dan Kereta Api Putri Deli tujuan Medan Tanjung Balai sebanyak 2 KA Perjalanan Kereta Api Seribilah Lelawangsa tujuan Medan Binjai Pengoperasian kembali KA reguler ini mengacu pada surat edaran gugus tugas Percepatan Penanganan COVID-19 nomor 7 tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi Kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 dan surat edaran dijenkan kemenhub nomor 14 tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang perdoman dan petunjuk teknis pengendalian transportasi pertatapian dalam masa adaptasi kebiasaan baru untuk menjaga penyebaran COVID-19 pengoperasian kembali KA reguler ini tetap diikuti dengan protokol penjagaan COVID-19 yang ketat untuk penjagaan penyebaran COVID-19 melalui transportasi kereta api untuk melakukan pembelian tiket masyarakat dapat memasang secara online melalui aplikasi KA Akses dan mitra penjualan tiket resmi KA lainnya mulai H7 keberangkatan KA Ya memang karena ini hari pertama beberapa penumpang kita masih sekitar di bawah 20 ya karena memang kita butuh sosialisasi terus menerus karena memang kebetulan mungkin beberapa orang kali masih menunda pemberangkatannya ya tapi gak apa-apa nanti kita evaluasi terus setiap hari nanti mulai hari ini Apa aja Pak yang diberi ke penyusaha rakyat Pak selama proses ini? Ya kita kita sudah sosialisasikan pertama ya bahwa pemberangkatan KA kita Sri Bilah dan Putri Deli mulai hari ini kemudian kita sudah sosialisasikan syarat-syaratnya sesuai dengan SE nomor 7 tahun 2020 untuk gugus tugas kemudian turunannya surat edaran Dirjen KA ke Menhub nomor 14 tahun 2020 jadi syarat-syaratnya jelas disana bahwa sebelum pemberangkatan kita cek semua persyaratan surat keterangan bebas COVID ya PCR kemudian ada selat sehat kalau di daerah itu tidak mempunyai tes PCR atau tes apa rapid test khusus bagi penumpang dengan usia di atas 50 tahun petugas akan mengatur tempat duduknya saat dalam perjalanan sehingga tidak membertah dengan penumpang lain calon penumpang KA jarak menengah juga diharuskan melengkapi persyaratan sesuai surat edaran gugus tugas COVID-19 nomor 7 tahun 2020 dari Medan Sumatera Utara Edi Sahputra Medan Kutipi mengabarkan Terima kasih telah menonton!